Terkait perubahan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara lakukan konsultasi ke Sekretaria Jenderal DPR RI. Dalam kunjungan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara ke Sekretaria Jenderal DPR RI, Jakarta baru-baru ini Deputi Bidang Administrasi Sekretaria Jenderal DPR RI, Ahmad Junet, mengatakan bahwa konsultasi yang berlangsung membahas sejumlah poin perubahan, termasuk hak-hak protokol dan keuangan antara anggota DPR RI dengan DPRD di daerah. Walaupun tidak memiliki hubungan secara hirarki antara DPRD Republik Indonesia dan DPRD, namun ada kesamaan tugas pokok dan fungsi diantaranya pembentukan peraturan dan fungsi pengawasan agar implementasi undang-undang yang berjalan lancar menurut Joneidi, kesinambungan antara pusat dan daerah tetap perlu dijaga. Untuk keuangan untuk anggota DPR RI itu diatur di dalam undang-undang, undang-undang nomor 12 tahun 80. Sedangkan untuk DPRD itu diaturnya dalam peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 24 yang telah melakukan perubahan beberapa kali. Jadi memang ada keluhan dari DPRD setelah terbitnya undang-undang nomor 23 bahwa DPRD dianggap sebagai pejabat daerah, tapi peraturan pelaksanaan itu belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Ahmad Junet juga menyampaikan bahwa pertemuan ini lebih banyak membahas seputar keuangan dan keprotokolan antara DPR dan DPRD. Kita sampaikan, karena memang peraturan berbeda, tidak bisa bahwa hak-hak keuangannya itu akan sama, itu tidak bisa. DPRD kan pejabat negara, pejabat negara mereka, pejabat daerah. Seperti yang bertahun dengan gaji pokok, mereka tidak punya. Oki dan Arief, TVR Parlemen melaporkan.